Intro Halo cat lovers Ketemu lagi sama aku Nita Jadi hari ini aku itu Mau review makanan kucing Yang beberapa kali itu direquestkan Di komen-komen aku Kalau kamu liat ya Disitu tuh ada yang pengen tau Tentang bedah komposisi Dari Equilibrio Nah kebetulan sebenernya aku tuh udah pernah Pake Equilibrio yang kiter Waktu kucing aku si unyul-unyul itu Masih usia sekitar ya 3-4 bulan lah ya Nah sekarang sejak ada komen itu Aku jadi penasaran banget nih Gimana ya kalau aku coba Equilibrio kitten Ke kucing aku itu Yang si Molly dan Millie yang memang masih kitten Dan usianya sekitar 5 bulan Tapi kali ini aku tuh Nggak beli yang full pack Kenapa? Karena kan aku nggak tau ya Molly-Millie tuh apakah akan cocok dengan Equilibrio kitten So aku akan share ke kamu Tapi masih pake kemasan repack Dan kenapa aku beli yang kemasan repack Nah aku akan kasih tau alasannya ke temen-temen Di akhir video Termasuk opini aku Dan juga bedah komposisi Dari Equilibrio kitten Nah kira-kira Apakah Equilibrio kitten tuh bagus? Dan apakah Hasil dari Equilibrio kitten Untuk Molly dan Millie? Apakah sama ketika unyul-unyul pake Hasilnya? So let's check it out Hai cat lover Kalau kamu interes sama tutorial-tutorial makeup Kamu bisa follow Instagram aku Di MakeupBangita Dan kamu bisa DM-DM aku Kalau kamu mau konsultasi tentang kucing Meskipun aku bukan dukun kucing ya Ini adalah contoh kemasan dari Equilibrio yang kitten Dan ini juga ketika kitten-kitten aku udah makan Equilibrio kitten ini sudah agak sekitar ya 2-3 minggu lah ya Jadi hampir sebulanan Pokoknya sekitar 1 kg yang repack itu bisa untuk 1 bulan Makannya mereka tuh laha banget ya Ini kemasan belakangnya ketika aku cari-cari di Google Thank you to The Cat Sound yang udah review makanan ini via blognya Dan juga Karena ini produk makanan Brazil Jadi kemasannya tuh bener-bener maksimal Kemasannya hampir kayak Royal Canin ya Sekarang kita bedah komposisi Jadi pertama itu dia itu mengandung debon chicken Debon chicken itu artinya adalah ayam tanpa tulang Wah ini bagus banget jujur Kemudian ada ikan Ada nasi yang dibrew Dan juga ada jagung kuning Kemudian ada gluten jagung Ada ragi kering Kemudian ada liver alias jeruan Kemudian ada flaxseed Nah flaxseed ini adalah Lah minyak tumbuhan Kemudian ada poultry fat Artinya lemak unggas Yang dia ini ditambah dengan tocoperel dan rosemary oil Dan juga ada fish oil ini bagus Beat pop juga Adalah anti hairball Ada inulin Ada di kalsium pospat Choline chloreth DL methionine Ini nanti akan aku jelaskan di belakang ketika aku review ya Kemudian ada posporic acid Potassium Yucca Sodium hexameta pospat Itu adalah Garam Vitamin premix Dan mineral premix Beberapa kandungan itu memang ada yang Gak ada di propen dan ada yang gak ada di Royal Canin Jadi produk ini punya keunikan tersendiri Lalu disini juga kamu bisa lihat vitamin-vitaminnya ya Mungkin kamu juga mau di pause Supaya bisa lebih jelas lihat vitaminnya Tapi inget Vitamin-vitamin yang ada disini Itu adalah per 1 kg Nah kamu juga bisa lihat bahwa Beberapa produk disini Itu ada yang gak ada di ProPlan dan Royal Canin Kamu bisa lihat review-review aku Di bawah terkait bedah komposisin Royal Canin dan juga ProPlan Contohnya aja vitamin C Nah disini tuh Cuman satu-satunya ada di Equilibrio ini Baru aku tahu ada vitamin C pada kandungan makanan kucing Kemudian Choline Chloride Pridoxin Dan Chopper Sulfat Lalu untuk proteinnya itu Jujur lebih tinggi daripada RC ya Karena dia 35 Kemudian fatnya juga tinggi banget 20% Wow luar biasa Fibernya 2,7 Ini kecil banget Makanya bikin cepet gendut harusnya Tapi ketika dipakai ke Molly Millie Kamu akan tahu di belakang alasannya Dia itu gak bikin gendut Kemudian moisture-nya 10 Itu oke Esnya cuman 7 Bagus Kalsiumnya 1,2 Fosfornya 1 Sodium atau saltnya itu 0,3% Nah kemudian ada linoleic acid Ini juga aku gak pernah lihat Di tempat lain itu ada linoleic acid Nanti akan aku jelaskan Apa sih fungsi dari linoleic acid itu So far ya Kalau dari bentuk kibelnya Ini tuh emang cocok untuk kita Dan karena aku gak beli yang full pack Jadi aku gak bisa review ke kalian Gak bisa ngeliatin ke kalian The real packnya Cuman kan aku udah ngambil dari beberapa website ya Thank you banget Dengan kibel yang segitiga Ini tuh bagus banget untuk dimakan oleh kitten Tapi kan karena kucing aku tuh kitten maincoon ya Jadi agak-agak blepotan ketika dia makan ini Karena kiblenya kekecilan buat mereka Ternyata bener ya alasanku Kenapa aku harus beli yang repack dulu Untuk Equilibrio Kitten Karena kita gak tau kitten kita itu akan cocok apa enggak Dan hasilnya apakah sesuai dengan ketika aku pake Untuk kitten aku yang unyil-unyul Nah ternyata guys Ketika aku pake Equilibrio Kitten yang sekarang ini Yang repack ini Untuk Molly dan Millie Itu hasilnya berbeda dengan ketika dipake sama unyil-unyul Ketika unyil-unyul pake dulu waktu dia usia 3-4 bulan Itu poopnya itu padat Dari yang awalnya agak-agak cair-cair biasa Tapi kemudian dia jadi padat Malah jadi bagus banget ketika pake Equilibrio Kitten ini Tapi ketika ini dipake sama Molly Millie Yang awalnya dia itu poopnya padat Dan memang bener bau banget Itu dia tuh tiba-tiba poopnya itu kayak mencair gitu loh Meskipun cairnya memang gak kayak kucing mencret Yang bener-bener berair dan berbusa ya Tapi cairnya dia itu kayak udah mulai lembek-lembek gimana gitu Dan warnanya itu kuning muda Jadi biasanya poop kucing itu kan coklat tua dan padat Idealnya loh ya Nah ini tuh sampe ketika dia pake ini sekitar ya Seminggu-dua minggu lah ya Poopnya itu kuning dan agak lembek Mengarah ke cair Tapi gak sampe cair yang berlendir Aku cukup shock dong ketika liat hasilnya Kok yang gak cocok gitu loh Tapi satu hal yang aku pikir-pikir ketika itu Kalau mencret yang tidak bagus untuk kitten Itu adalah ketika dia mencret Dan baunya tuh bau banget bener-bener asli Tapi ketika Molly and Millie mencret makan ini Itu aromanya itu sama sekali gak ada I don't know why It means bener bahwa dia itu bisa mengurangi bau poop kucing Bahkan menghilangkan bau poop kucing yang ada di Molly and Millie Hanya saja memang hasilnya itu gak sesuai Ekspektasiku hasilnya itu gak sesuai dengan seperti ketika unyul-unyul Karena poopnya itu lembek banget Dan aku tuh jadi kayak kasian gitu sama mereka Kemudian aku cari tau nih sebenernya Set apa ya yang bisa bikin poopnya kucing itu jadi lembek Tapi aromanya itu jadi gak ada Di Equilibrio Kitan ini juga sama seperti Proplane ya Dia itu ada garamnya Yang mana tulisannya itu di komposisinya itu adalah sodium hexa Ya meskipun aku gak punya kemasan aslinya ya tapi kan aku baca di google ya Jadi beberapa kandungan-kandungannya yang mana nanti aku insert juga disini kandungannya Sodium hexa itu adalah garam Jadi sama seperti Proplane ada garamnya Kemudian yang ada di Equilibrio Kitan dan gak ada di Royal Canin dan juga Proplane Itu adalah kandungan Pridoxin Yang mana ini tuh digunakan untuk mencegah dan mengobati kekurangan vitamin B6 Yang mana ini juga bagus untuk kucing yang kalau dia mengalami anemia kurang darah Dan juga memperbaiki sel-sel yang ada di tubuhnya Makanya kenapa ketika meskipun kucing aku tuh menceret Ada indikasi-indikasi menceret lah ya Dia itu sebenernya suka banget makan Equilibrio Kitan ini Dan makannya tuh bener-bener lahap Lebih lahap dibandingkan dia makan ayam skitan Kemudian juga lebih lahap dibandingkan dia makan kayak contohnya beauty Ya lahapnya tuh hampir sama ketika dia makan dengan kitchen flavor lah contohnya ya Krediensnya tuh juga ada chopper sulfate Chopper sulfate itu bukan tembaga yang buat bikin-bikin bangunan ya Tapi dia itu adalah kandungan kimia yang memang namanya itu ada tembaga Tapi sebenernya dia tuh mineral Choline chloride Yang mana ini tuh adalah zat untuk pembentukan membran sel Dan juga dia itu mentransmisikan lemak itu menjadi energi di badan dia Jadi mungkin hampir sama seperti L-carnitin ya Tapi kalo L-carnitin tuh kan lebih fungsinya untuk membakar lemak menjadi energi yang lebih fast banget Sehingga kucing itu gak jadi gemuk Tapi jadi badannya tuh kayak jadi ototnya tuh lebih tumbuh Dan juga menguruskan badan kucing Choline chloride itu fungsinya adalah dia mentransfer lemak yang ada pada hati Juga mencegah akumulasi lemak Jadi kalo misalkan ada lemak-lemak jahat yang dia nyimpen di hati Itu dia ditransferkan jadi energi Sebenernya bagus banget Lalu ada DL methionine Yaitu asam amino Yang kamu sudah tau DL methionine tuh pasti ada di Royal Camin Ada di Proplen Kemudian ada ferrosulfate Yaitu zat besi Ini juga untuk menambah darah juga Kemudian juga ada thiamin B1 Thiamin ini juga ada di Nutri Plus Gel ya Perubahan karbohidrat menjadi energi Dan juga ada menadion Atau bisa disebut vitamin K Yang mana dia untuk mengobati Kalo misalkan kucing kamu itu ada radang luka Juga itu ada Linoleic Acid Jadi fungsi Linoleic Acid ini juga gak ada di Proplen maupun di Royal Camin Karena untuk Equilibrio Kitten ini Linoleic Acid itu fungsinya adalah untuk menjaga kadar air Karena juga mineralnya aku liat ada 10% Bukan mineralnya ya Moisturnya itu juga ada 10% Nah kemudian setelah aku analisis lagi Ini adalah kandungan yang sepertinya ya Membuat kucing aku mencret Dan juga membuat kucing aku itu ketika makan Equilibrio Kitten ini Pupnya itu gak bau Karena dia bekerja sama dengan si Yuka tadi Ini kan ada Yukanya juga ya Meskipun Yukanya itu memang ada di sekitar 5 atau 3 kandungan terakhir Kandungan ini adalah vitamin C Dan vitamin C-nya Equilibrio Kitten ini Cukup gede loh 220 mg per kilo Bayangin 220 mg per kilo Kita aja sebagai manusia ya Setiap hari itu kalau kamu beli Enerfonse Itu tuh dia tuh 250 mg untuk 1 hari Padahal kita beratnya adalah kira-kira sekitar 50an 50 berapa kilo atau 60 berapa kilo Kita tuh idealnya adalah minum sehari itu 250 mg vitamin C Kalau kucing kamu itu katakan 2,5 kg ya Dia minum itu berat Dia makan itu adalah 50 gram Artinya setiap hari dia makan Equilibrio Kitten ini Setiap hari dia mengkonsumsi sekitar 11 mg vitamin C di tubuhnya dia Dengan dia beratnya 2,5 kg Nah ini dia yang menyebabkan Kitten aku itu mencret Karena seperti yang kamu tahu Sebenarnya vitamin C itu Kalau misalkan kamu cek di Google gitu ya Nanti kalau kamu cek vitamin C untuk kucing Contohnya kamu cari kayak gitu Nah itu tuh di Google tuh pertama kali yang muncul tuh adalah Kucing itu gak butuh vitamin C Karena dia sudah memproduksi vitamin C dalam tubuh dia sendiri Kemudian kalau kamu lihat di beberapa suplemen-suplemen kucing Itu jarang banget ada vitamin C Biasanya kucing itu untuk metabolismenya dia Dia tuh butuhnya taurin Kemudian juga lisin ya kan Jadi gak ada vitamin C Bahkan Nutri Plus Gel pun dia tuh gak ada vitamin C disitu Yang ada adalah vitamin A, D, E, K, B Nilai jual dari produk ini tuh adanya vitamin C Makanya vitamin C ini bisa bekerja dengan Yuka Untuk menetralisir bau dalam kucing Tapi efeknya adalah di beberapa kucing dia jadinya mencret Keempat kucing aku bahkan itu gak pernah mengkonsumsi vitamin C Jadi yang Molly and Millie itu agak kagok ya Ketika dia mencoba kandungan dengan vitamin C Kemudian aku mencari-cari lagi literatur Ada juga yang bilang vitamin C itu boleh untuk kucing Karena vitamin C itu juga meningkatkan metabolisme Kemudian juga dia mengurangi radang Aku akan kasih kamu link di bawah yang menjelaskan terkait Kenapa vitamin C itu bagus untuk kucing Nah kamu bisa baca dan kamu bisa pertimbangkan sendiri Kira-kira kamu akan ngasih vitamin C untuk kucing kamu atau enggak Kalau aku sih sebenarnya masih prefer aku kasih kurkuma Tapi kalau memang vitamin C itu menurut kamu adalah bagus Untuk bekerja dengan Yuka Supaya pupnya kucing kamu itu juga oke Itu gak masalah Karena sebenarnya kalau buat aku Unyil-unyil ketika pakai Equilibrio Kitten ini juga dia gak masalah Gak ada mencret, gak ada apa malah Justru ketika pakai Equilibrio Kitten ini Unyil-unyil waktu usia 3 bulan Itu malah pupnya padat dan bagus Tapi ketika Molly milie Karena mungkin metabolismenya beda Dan mereka juga rasnya beda Dengan vitamin C itu bikin mereka malah jadi mencret Meskipun pupnya memang bagus banget Gak bau sama sekali Akhirnya orang-orang rumah itu jadi yang gak ribut Karena pupnya Molly and Millie itu bau banget awalnya Nah kalau pada literatur yang aku baca Yang membolehkan vitamin C Sepertinya vitamin C itu bagus banget untuk kucing Apalagi kalau dia sedang sakit Jadi dia mempercepat untuk menyembuhan Dan mempercepat vitamin-vitamin lain yang diserap oleh tubuhnya dia Vitamin C itu bagusnya itu dibuat untuk pertahanan tubuh Dan juga menyembuhkan luka Sekarang adalah konklusi dari aku Kenapa aku beli repack dan aku gak beli yang full size Karena satu aku masih mau coba dulu Untuk Molly and Millie apakah dia cocok apa enggak Kemudian yang kedua ketika aku nyobain ini repack Aku sepertinya akan memutuskan bahwa aku gak akan repurchase lagi Tapi untuk beberapa occasion Misalkan tiba-tiba pupnya dia bau lagi Aku akan beli Equilibrio Kitten ini lagi dengan kondisi repack Karena satu sebenarnya Equilibrio Kitten ini bekerja sesuai dengan klaimnya Yaitu menghilangkan bau pup dan bau pipis Tapi yang kedua karena aku merasa dia itu bikin mencet kucing aku dan aku gak nyaman ngeliatinya Dan bersihinnya itu juga agak susah ya kalau dia agak mencet dan lembek-lembek Karena kan pasirnya jadi gak bisa menggumpal dengan sempurna kan kalau pupnya itu agak lembek Jadi kalau untuk beli yang full size-nya aku tuh enggak Tapi kalau untuk kondisi-kondisi occasion yang memang diperlukan Dan ketika pupnya dia itu lagi gak oke Aku akan pakai lagi Equilibrio Kitten Atau yang ketiga bisa jadi Aku akan beli lagi Equilibrio Kitten yang full size Tapi aku campur sama makanan lain Aku bisa dapet fungsi pup yang gak bau dan pip yang gak bau Dan juga aku bisa dapet fungsi mengurangi kadar vitamin C yang dimakan oleh kucingku Karena menurut aku 11mg per hari itu kebanyakan Makanya bikin mereka jadi mencet So kira-kira kalau kamu, kamu akan pilih opsi ke-1, ke-2, atau ke-3 aku Apakah kamu akan beli repack dulu Atau kamu beli langsung full size Atau kamu akan mau mencampur Equilibrio Kitten ini dengan makanan lain yang lebih murah Supaya vitamin C yang gak kebanyakan di tubuh kucing kamu So kamu boleh coba Equilibrio Kitten ini Karena memang gak semua kucing cocok, cocok-cocok kan Unyil-unyil cocok, tapi kalau untuk Molly & Millie gak terlalu cocok Tapi memang bau pup sama pipnya itu oke banget ternetralisir Kalau kamu ngerasa kucing kamu itu bau banget e-e-nya Dan juga bau banget pipisnya dan orang rumah itu marah-marah Kamu coba aja dulu Equilibrio Kitten untuk netralisir dulu Nanti kalau misalkan pupnya itu sudah gak bau, udah netralisir sama dia Maka kamu bisa ganti pakan yang lain buat kucing kamu Oke, semoga bermanfaat untuk bedah komposisinya Semoga aku membantu banget kalian untuk milih-milih makanan kucing Dan semoga kalian suka sama video ini Please like, comment, and subscribe Kalau kamu emang suka dan gak seterbantu sama review Equilibrio Kitten aku See you on the next video Jangan lupa support aku terus Supaya aku semangat buat upload ya guys Karena banyak dari kalian itu yang ngeliat aku Tapi gak subscribe Dan juga yang subscribe itu malah gak liat video-video terbaru aku Itu kalau versi analitik ya Semoga kalian selalu support aku See you on the next video Goodbye Jangan lupa follow aku di instagram Makeup by Nita See you Dadah Dadah Terima kasih